Teman, saat melakukan peliputan di Taman Nasional Tanjung Puting, kakak kru banyak mengalami kejadian yang tidak terduga loh. Salah satunya adalah ketika momen perjalanan kru yang dihadang oleh orangutan. Kalau sudah begini, bagaimana cara untuk kita lewat? Masa iya mau ikut rebahan dulu bareng Sobat Otan? Nongkrongnya memang sering di sini sekitar camp. Kalau tidak ke jembatan, sekitar camp kita, dekat-dekat pos itu. Masalahnya dia ini jarang ke piding. Takut sama orangutan yang lain, yang di dalam. Bang, ini kalau dia lagi menghalangi jalan, itu boleh kita usir atau kita tunggu dia ini, Bang? Biasanya kita usir. Tidurannya geseran ya, sob. Kita mau jalan dulu nih, karena ada misi yang mau diselesaikan. Tidak hanya dihadang oleh Sobat Otan saja, teman. Tapi kakak kru juga sempat dikejar oleh orangutan. Beruntung dengan cepat mereka langsung naik ke speedboat dan menjauh dari dermaga. Karena jika kakak kru terjun ke sungai, bisa jauh lebih berbahaya. Yups, tahu sendiri kan kalau sungai di sini dipenuhi oleh ratusan buah ya. Jadi yang bisa dilakukan sekarang adalah menunggu Sobat Otan ini pergi dari dermaga. Selamat menunggu ya kak. Tidak hanya itu saja, ketegangan juga terjadi saat Roger si Raja Tanjung Harapan turun dan jalan menuju kakak kameramen. Intinya sih, kalau sudah seperti ini, harus tetap tenang dan pasrah ya. Apalagi momen di saat kakak kru menunggu kehadiran buah yang muara di sungai Sekonyar. Sabar, sabar. Teman Otan, sekarang kakak kakak kru lagi nunggu buah yang. Katanya di sekitar sini sering muncul ya bang ya? Di sungai Sekonyar ini ya bang ya? Sering dijumpai. Sering dijumpai. Nah, ini salah satu effort kita untuk nunggu dan kita di sini sudah sekitar 1 jam belum juga dapat tapi kita tetap tunggu. Pokoknya tetap semangat deh untuk kalian. Jangan lupa, jaga kesehatan ya. Teman, Taman Nasional Tanjung Puting terdiri atas beberapa area. Seperti hutan tropika, hutan derawa gambut, hutan bakau, sampai hutan sekunder. Jadi gak heran kalau ada beragam spesies hewan yang menggantungkan hidupnya di Taman Nasional ini. Selain itu, terdapat juga 7 daerah aliran sungai yang terbentang sepanjang 45 km seperti sungai Amazon. Jadi tunggu apa lagi teman? Ayo, Taman Nasional! Pian Nasional Tanjung Puting terdiri atas beberapa area. Pian Nasional Tanjung Puting terdiri atas beberapa area. Kayaknya, Sob. Nggak mungkin kan kalian bela-belain nyebur ke sungai ini kalau nggak ada sesuatu. Tuh, kan ternyata di sini ada beberapa pisang yang mengapung, teman. Pantas saja mereka sampai buru-buru terjun bebas begini. Apalagi alasannya kalau bukan karena pisang yang lezat. Bonyetekor panjang memang pandai berenang, teman. Kalau kehabisan makanan, mereka akan menyebrang ke sisi lain sungai yang hutannya masih berlimpah. Ingat, Sob. Tetap hati-hati ya. Jangan cuma gara-gara makanan. Eh, malah kamu yang dimakan. Tapi Otan penasaran deh. Pisang-pisang ini berasal dari mana ya? Kok tiba-tiba muncul begitu saja sih? Pisang-pisang tersebut ternyata datang dari kapal ini, teman. Kapal pengangkut pisang yang datang seminggu sekali membawa 1,6 ton pisang. Pisang ini untuk kasupan tambahan bagi primata yang bermukim di tiga pos pemantauan. Masih ingat si Roger yang berniat mencegat datangnya kapal pisang ini kan? Tak hanya orang mutan, monyet tekor panjang juga sering menjarah kapal saat bongkar muat pisang. Kalau kapalnya sudah diikuti kerombolan monyet tekor panjang, beberapa pisang sengaja dilempar jauh dari bermaga. Tujuannya agar mereka tidak mengganggu proses pemindahan. Oh iya teman, monyet tekor panjang sengaja melompat dari ketinggian agar bisa memastikan tidak ada buaya di sungainya. Kalau yakin aman, langsung hop! Melompat tepat kesasaran. Ker maks, keren maksimal. Teman, sobat otan ini memiliki fungsi tersendiri bagi alam. Mereka dapat menjadi petani hutan karena berperan sebagai penyebar biji buah-buahan. Tak hanya itu, monyet tekor panjang juga menjadi bagian dari rantai makanan di alam. Saat ini, populasi monyet tekor panjang di alam masih tergolong mudah untuk ditemui. Tapi sayangnya, hewan ini masih sering diburu manusia sebagai dijadikan peliharaan ataupun objek atraksi. Kamu yang sabar ya, Sook?